Ya selamat malam sahabat M.A.C. kita jumpa lagi Selamat malam sahabat M.A.C. yang kami cintai Kita jumpa lagi dengan Mas Edy, Pak Gundawan Edy Jadi kita akan bahas tentang lukisan Lukisan dalam arti aliran-alirannya Kemudian spesialisasi-spesialisasinya Sehingga kita dapat memahami ke arah manakah Kalau kita ingin menjadi pelukis Atau kita ingin mengembangkan kemampuan kita dalam melukis Tentu disesuaikan dengan minat kita ya Mas? Iya, benar Mas Nah jadi malam ini kita akan bahas Tentang konsepsi dari lukisan-lukisan tersebut Kemudian juga bagaimana memperoleh gagasannya Sehingga bisa dituangkan menjadi sebuah lukisan Yang secara realistis bisa dilihat oleh semua orang Kemudian timing yang tepat untuk mendapatkan ide melukis itu kapan? Artinya waktu-waktu yang sangat pas untuk melukis kira-kira Dari pengalaman Mas Edy kapan? Lalu yang berikutnya adalah Proses merealisasikan Dari sebuah ide menjadi sebuah sketch Kemudian dituangkan dalam pewarnaan Lalu menjadi sebuah lukisan yang sempurna Nah ini kira-kira yang akan kita diskusikan malam ini Nah pertama-tama Barangkali silahkan Mas Edy menjelaskan tentang Aliran-aliran yang ada dalam dunia seni lukis Silahkan Mas Terima kasih Pak Duk Jadi sebenarnya cukup banyak ya Yang namanya aliran dalam seni lukis itu Atau bisa dibilang ismu-ismu gitu ya Iya-iya, ada ismu-ismu ya Seperti politik juga ya Banyak ismu-ismu Banyak ismu-ismu Silahkan Mas Cuman mungkin Kalau dirinci bisa di atas 20 gitu Oh begitu ya Tapi mungkin rasanya kita singkat saja gitu ya Kurang lebih saja Jadi memang Kalau di awal sekali kan Kalau dari sejarah seni lukis sendiri Memang awal sekali kan Memang lukisan itu ditemukan di goa-goa Mas Oh iya betul Kalau di pelajaran antropologi itu Di goa-goa itu merupakan cerminan dan ekspresi Di manusia purba Manusia purba Dengan kehidupan di sekelilingnya Betul Kita lihat di goa-goa di Indonesia pun Juga banyak tuh ditemukan yang lukisan-lukisan yang artistik gitu Betul Betul Itu yang awal sekali yang ditemukan sejarah seni lukisnya Cuman kita tidak bicara ke situ ya Kita singkat saja Jadi memang ada yang Aliran yang kita namakan realisme gitu ya Oh iya Realisme Jadi realisme Kalau realisme itu lebih Kepada yang sifatnya Apa adanya gitu ya Jadi kalau jelek memang itu digambarkan jelek Jadi seperti contoh lukisan saya yang waktu di video yang sebelumnya Itu ada lukisan sudut Indonesia aku gitu ya Yang gambar Kaliciliwum Itu ada tumpukan sambah-sambah Warnanya coklat Kemudian ada orang di Apa itu ada di Sedang di helikopter Di tempat mandi cuci gitu ya Orang Jakarta bilangnya di helikopter Oh itu ada di helikopter ya Cuma tidak bisa terbang Tidak bisa terbang Baik lanjut mas Nah itu realisme Nah memang ada realisme ada naturalisme Kalau naturalisme itu yang cenderung ke lebih indah gitu Ya Jadi contohnya yang logisannya Pak Suki Abdullah gitu ya Itu masuk ke dalam kategori naturalisme Oh iya betul Nah Yang kesono nya saya singkat lagi Nanti ada aliran yang namanya abstrak Oh begitu Ya abstrak Nah abstrak itu Dikategorikan Diklombokan Lebih mudahnya jadi dua gitu ya Yang abstrak murni Orang bilang pure abstract Kemudian ada yang namanya abstraksi Oh oke Jadi abstraksi Apa bedanya Kalau abstraksi Memang ada obyeknya Oke Nanti saya Sudah contoh Nanti diberikan contohnya ya Yang kebetulan saya Waktu itu memang melukis yang Lukisan abstrak Yang abstraksi Oh begitu Itu kecenderungan dari Mas Eddie Lebih kepada Lukisan abstrak Yang punya abstraksinya ya Jadi ada obyeknya ya Ya ada obyeknya Meskipun nanti obyeknya juga Udah berubah total gitu ya Tapi tetep memang Berangkatnya Dari ide-nya Dari konsep Ada konsep Ada obyeknya Baik menarik sekali nih Terus yang di tengah-tengahnya Antara realis sama abstrak itu Itu sebenarnya ada Banyak kali tuh Iya Aliran-aliran itu Mungkin nanti lain kesempatan aja Kita bahas lagi Waktunya gak cukup ya Baik Jadi itu aliran-aliran utamanya Sahabat-sahabat MAC Itu mungkin nanti Bisa dilengkapi dengan Contoh-contoh Mas Eddie Kalau ada Boleh ditunjukkan Baik Jadi tadi Kembali tadi kan Masuk penanyaan Kapan sih Untuk dapatkan Ide-nya Dan sebagainya Itu ya Ide itu memang Bisa datang dari mana saja Betul Jadi Ada nih Nanti saya berikan contoh ya Saya lihat W.A. Jadi PT-nya temen Ini Kebetulan lagi diving Oh gitu Lagi diving Snorkeling lah ya Itu ada gambarnya Terumbu karang Terumbu karangnya Ada terumbu karangnya Itu Saya Jadi tertarik tuh Untuk melalui terumbu karang Oh Itu saya bikinkan Jadi abstraksinya Ada Ide-nya Dari terumbu karang Nah ini saya bisa berikan contohnya Oh ya Ini dia Sahabat Sahabat M.A.C Jadi luar biasa Dari foto Profile Di W.A Seorang kawan Sedang menyelam Dan ada Terumbu karang Di fotonya Dan ini Di abstraksikan oleh Mas Edy Jadilah lukisannya Iya Luar biasa ya Tapi soal pewarnaannya Ternyata Tidak mesti sama ya Mas Dengan realis Realisnya Iya Tidak Mesti sama Karena ini Abstrak Abstraksi Jadi kalau abstrak Memang Tidak harus Contohnya sama Karena justru Malah ini Lebih kepada Penonjalan warna Oh begitu Komposisi warna Yang penting Komposisi warnanya Indah gitu ya Baik Yang sering larinya Ke komposisi Warna Bidang Garis Itu semuanya Itu akan justru Lebih menonjol Di situ Oh baik Kemudian juga Oke Nah Ide yang lain adalah Mas Nub Pasti udah pernah nonton Film Avatar ya Oh iya Luar biasa itu Background Pemandangannya Di Cina Luar biasa Sangat Saya Langsung Terpesona Terkagum Bagum Dengan Backgroundnya Film Avatar Dan ternyata Setelah saya Searching Googling Itu ternyata Ada aslinya Aslinya itu Merupakan Ternyata National Parknya Di Cina Namanya Shang Ji Aji National Park Di Cina Jadi objeknya Ada Nah bagaimana Nah ini saya Malah Bisa Menghasilkan Dua Dua Karya Dan mungkin bisa Lebih Karena Banyak Gambaran yang Menarik Wah Ini Luar biasa Pewarnaannya Sangat tajam Ini Avatar Makanya Saya kasih Judul Lugisannya Avatar 1 Avatar 1 Avatar 2 Avatar 3 Ini Avatar Satunya Ini Yang Dari S&J National Park Di Cina Oke Ini Ada Yang Avatar 2 Ini Ada Lagi Nah Nah Ini Yang Avatar 2 Lebih Warna Warni Ya Meskipun Sesungguhnya Warna Di Lokasi Tersebut Tidak Mesti Seperti Ini Betul Jadi Ini Penuangan Ekspresi Dari Bidulak Jiwa Dari Sang Lukis Oh Gitu Baik Ya Luar Biasa Luar Biasa Bagus Ini Dia Sahabat Sahabat MAC Jadi Kalau Kita Sebagai Seorang Melukis Kita Boleh Memujudkan Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Dalam Perasaan Kita Emosi Kita Kedalam Kanvas Kapan Waktu Kapan Waktu Yang Paling Ideal Untuk Melukis Kalau Pengaluan Mas 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 Kalau Saya Terus Terang Memang Tidak Tergantung Dari Waktu Gitu Ya Pagi Harus Pagi Harus Suri Atau Harus Malam Tapi Memang Tergantung Kalau Moodnya Lagi Bagus Gitu Kalau Datangnya Malam Kita Malam Ketel Kita Sudah Siap Kanvas Sudah Siap Kertas Dan Bagainya Jadi Kalau Moodnya Datang Kita Tinggal Langsung Direalisasikan Tapi Contohnya Itu yang Foto Itu ya Dari Pepe Temen Di Whatsapp Group Gitu Menarik nih Saya Langsung Tuangkan Malam 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 Ya Begitu Sahabat-sahabat Tema Aceh Jadi Kapanpun Selama Mood kita Sedang Bagus Emosi Kita Sedang Nyaman Gitu Kalau Sedang Marah-marah Atau Sedang Kesal Keluar Gak Karya Lukisan Dari Mas Edi Biasanya Saya Endapkan Dulu Kaketnya Kalau Kita Marah-marah Kanvas Cepol Ya Sahabat Maceh Jadi Itu Perlu Pengendalian Emosi Sehingga Sebetulnya Memang Melukis Ini Menjadi Seni Untuk Pengendalian Emosi Dan Menenangkan Diri Baik Terima kasih Mas Edi Kemudian Mengenai Untuk Proses Melakukan Lukisannya Sendiri Bagaimana Merealisasikannya Kedalam Lukisannya Misalnya Mas Edi Oh Ini Mau Pakai Crayon Ini Mau Pakai Cet Air Atau Ini Mau Pakai Spidol Itu Bagaimana Melakukan Kombinasinya Karena Saya Dengar Cerita Mas Edi Sering Mengkombinasikan Material Material Ini Betul Jadi Karena Saya Sekarang Lebih Ke Abstract Abstract Expressionist Lebih Ke Itu Jadi Banyak Warna Warni Penonjalan Warna Jadi Sangat Mudah Kita Memakai Yang Namanya Mixed Media Tidak Terpaku Kepada Katakanlah Harus Cat Minyak Cat Minyak Saja Gitu Jadi Cat Minyak Bisa Kita Tumpangi Dengan Akrilik Kita Tumpangi Dengan Crayon Bisa Bisa Dicampur Lagi Untuk Gestur Untuk Garis-garisnya Pakai Marker Atau Spidol Bisa Dikombinasi Oh Oke Apakah Ini Bisa Juga Disebut Menimbulkan Isma Sendiri Atau Aliran Tersendiri Atau Belum Ada Pembentukan Ke Arah Aliran Tersebut Atau Gimana Sebenarnya Ada Kemungkinan Bisa Ke Arah Situ Kalau Memang Itu Rutin Unik Gitu Ya Dan Istilahnya Konsisten Gitu Ya Dan Diikuti Oleh Banyak Pelukis-pelukis Gitu Oh Iya Kalau Isma Memang Ada Yang Memproklamirkan Biasanya Oh Begitu Isma Ini Surrealis Surrealisme Tapi kan Ada Tokohnya Yang Memproklamirkan Kemudian Ada Pengikutnya Oh Itu Nanti Muncul Isma Mudah-mudahan Mas Edy Suatu ketika Jadi Yang Memproklamirkan Bukan Ini Jok Aja Baik Baiklah Mas Edy Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sahabat-sahabat Mbak C Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Atas Atensi Dan Partisipasinya Semoga Anda Semua Dalam Keadaan Sehat Di Tempat Masing-masing Terima Kasih Atas Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Video-video Kita Berikutnya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Lalang Sampai